Festival Pelajar Nusantara kembali di helat RRI Purwokerto. Mengusung tema Pelajar Indonesia Bersatu, Kreatif, dan Tangguh untuk Indonesia Maju, tujuh perlombaan dihadirkan salah satunya yakni Lomba Memasak Nusantara dengan Bahan Dasar Ubi. Seperti apa menariknya? Berikut selengkapnya. LPP RRI Purwokerto kembali menggelar Festival Pelajar Nusantara atau FPN sejak Sabtu kemarin 21 Oktober 2023. Mengusung tema Pelajar Indonesia Bersatu, Kreatif, dan Tangguh untuk Indonesia Maju, FPN tahun kedua ini menghadirkan tujuh lomba di antaranya Short Movie Nusantara, Vlog Semangat Kemerdekaan, Inovasi Masakan Nusantara, menolok apresiasi kebinekaan, festival band, tarik kreasi Nusantara, dan e-sport Mobile Legends. Di hari kemarin, RRI telah mengadakan perlombaan e-sport Mobile Legends, perlombaan short movie Nusantara, dan vlog dengan peserta dari SMA Sederajat Sebanyu Masraya yang diperlombakan di Aula RRI Purwokerto. Sedangkan untuk hari ini, 25 Oktober, diadakan perlombaan inovasi memasak Nusantara yang diikuti siswa SMA Sebanyu Masraya. Mereka memasak dari bahan dasar ubi dengan menggunakan pakaian batik. Kreasi dan inovasi mereka tuangkan dengan membuat aneka makanan menarik seperti timmus ubi, kelepon ubi, mie ubi, mochi ubi ungu, jimsam ubi, dan aneka masakan kreasi lainnya berbahan dasar ubi. Tujuan festival pelajar Nusantara dengan berbagai macam perlombaan bertujuan membangkitkan anak-anak dalam mengembangkan budaya daerah, terutama budaya Banyumas. Para panitia juga berasal dari para siswa. Kepala LPP RRI Purwokerto Anom Andadari menjelaskan, festival dengan tujuh lomba pilihan tersebut diambil karena RRI sebagai media mainstream berfungsi mengedukasi anak-anak melihat saat ini juga terdapat media positif lainnya yang dapat digunakan untuk meningkatkan komunikasi dan kolaborasi semua sekolah. Para anak muda harus didampingi dan dapat menerima informasi yang dapat dipertanggung jawabkan. Kegiatan ini serantang dilakukan di 27 RRI di Indonesia. Perlombaan juga menyesuaikan karakteristik budaya di masing-masing wilayah. Baginya FPN menjadi wadah prestasi anak-anak di luar sekolah. Mereka, para pemenang nantinya akan mendapatkan uang pembinaan dan juga hadiah tropi. Tujuannya adalah untuk membangkitkan semangat anak-anak untuk budaya, budaya daerah, terutama budaya yang ada di Banyu Mas. Kemudian juga untuk berkolaborasi mereka karena kegiatan ini tidak hanya RRI, kita juga mengajak mereka untuk menjadi pandemi di dalamnya. Itu adalah peserta pelajar sekolah menengah atas di Banyu Mas Raya ini. Jadi dalam rangka mereka untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi tidak hanya satu sekolah, semua sekolah. Jadi ini adalah bagaimana kita RRI menggunakan media untuk bagaimana mereka berkomunikasi. Sebagai media kan tidak hanya media kita itu sekarang, terus tidak hanya mainstream saja ya. Melalui program ini, mereka para generasi muda akan disiapkan untuk Indonesia Emas 2045 dengan meningkatkan prestasi semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Dari Banyu Mas, Aji Wibowo, Sateli TV, mewartakan.